Pemirsa Kemen Mendikbud, Menadim Makarim menegaskan pelajaran agama tidak akan hilang dari kurikulum pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan Nadim terkait mencuatnya polemik tidak adanya narasi agama dalam rancangan peta pendidikan tahun 2020 hingga 2035. Dalam draf visi pendidikan 2020 hingga 2035 tertulis, membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajaran seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan masyarakat karena mencuat isu yang menyebutkan bahwa pendidikan agama dihilangkan dari peta jalan pendidikan yang disusun oleh kemendikbud tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim justru mengaku terkejut dengan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kemendikbud tidak akan menghilangkan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan. Prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan dengan Tuhan yang mahasiswa dan ketakwaan ahlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan perasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar. Nadim menambahkan status peta jalan pendidikan saat ini masih berupa rancangan yang akan terus disempurnakan dengan mendengar masukan atau kritik dari berbagai pihak. Untuk itu, jika memang perasa agama harus ditambahkan secara tegas atau gamblang, Nadim menjanjikan hal tersebut nantinya akan termuat dalam revisi rancangan peta jalan pendidikan. Dari Jakarta, Nila Matsuna, INews melaporkan.